Kementerian Kesehatan memberikan batasan tarif tertinggi pemeriksaan screening COVID-19 melalui metode PCR menjadi Rp495.000 untuk daerah Jawa dan Bali dan Rp525.000 untuk daerah luar Jawa-Bali. Penurunan harga itu untuk menidaklanjuti instruksi Presiden Jokowi yang meminta harga PCR diturunkan sehingga testing bisa semakin cepat. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Qadir mengatakan penurunan harga itu telah disepakati bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Republik Indonesia setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan penyesuaian kondisi pandemi COVID-19 terkini. Kementerian Kesehatan telah melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan perhitungan biaya, pengambilan hingga pemeriksaan real-time PCR COVID-19 dengan mempertimbangkan komponen jasa pelayanan, regen, bahan medis habis pakai atau BMHP, biaya administrasi, overhead, dan komponen biaya lain yang telah disesuaikan. Dengan keputusan terbaru itu, Qadir meminta agar semua fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh Menteri dapat mematuhi batasan tertinggi real-time PCR tersebut. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar harga tes PCR diturunkan dan waktu hasil pengujian juga dipercepat. Untuk itu, Presiden memerintahkan Kementerian Kesehatan mengkaji besaran biaya itu dan meminta agar biaya tes PCR bisa dikisaran antara Rp450.000 hingga Rp550.000. Salah satu cara menangani penyebaran COVID-19 adalah dengan memperbanyak testing atau pemeriksaan. Dan salah satu cara memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Untuk itu, Presiden Joko Widodo telah berbicara dengan Menteri Kesehatan agar menurunkan harga tes PCR dan meminta biaya tes PCR dikisaran harga antara Rp450.000 hingga Rp550.000. Selain untuk menurunkan harga, Kepala Negara juga memberitakan agar hasil tes PCR dipercepat. Presiden meminta agar hasil tes PCR keluar dalam waktu maksimal 1x24 jam. Ya, salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Dan saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000. Selain itu, juga saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1x24 jam. Kita butuh kecepatan.